Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bed selamat sore ya kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman subscribernya yang menanyakan kabel bodi teman-teman katanya ada yang punya kabel bodi tapi sudah cacakan ya ini kabel bodi saya ambil sebagai sampel ini untuk apa punyanya motor GL ya guys punyanya motor GL serius dan teman-teman menanyakan motor rating katanya punya kabel bodi tapi sudah cacakan dan dia bingung mau merangke atau beli lagi atau mau beli yang kawet yang ngorin seperti itu ya jadi dilema mau pilih yang mana seperti itu ya dan bila teman-teman ada yang punya kabel bodi udah cacakan seperti ini ya ini kan udah pada putus tapi kan ini masih original ya karena warnanya masih ada dan cuma ada yang terputus dari sini ke sana nggak sampai nyampe seperti itu ya jadi kalau mau cara merangkainya seperti ini update ya upamanya ini ada kabel yang putus ya seperti ini contoh ini ya mana ya jadi nanti cara merangkainya itu temen-temen tidak bingung ya jalurnya untuk sen kemarap warna apa jalur untuk laksun apa lampu apa seperti itu ya caranya seperti ini ya saya ambil contoh satunya ini ya namanya ini warna hijau leres merah ini untuk metral untuk di Honda ya ini kan putus namanya namanya ini enggak ada soket di sini ya kalau ada soket sih gampang ya di sini tinggal tambah kabel disambung udah beres ya ketahuan namanya ini sudah badan gak ada mau dikasih lagi seperti ini ya mau dikasih lagi soket seperti ini otomatis dari kabel satu ini nanti keluarkan nongol seperti ini ya baru disambungan ke sini jadi caranya kita potong dulu ya kita potong kabel yang mau disambung seperti ini namanya ini kita mau di sambung kesana nanti ya dikasih soket namanya kita potong sekitar berapa senti ya tiga atau lima senti atau berapa senti seperti itu kita potong aja disini nah seperti ini ya kemudian setelah dipotong nanti kasih kabel lagi yang baru bebas warnanya warna apa aja ya adanya kabel teman-teman apa seperti itu dan nanti kita sambung ya dan caranya punya cara motonya boleh temen-temen gunakan alat seperti ini kalau punya alat seperti ini ini kan bisa untuk melupas sekaligus memotong ini ya kabelnya ya dan ini ada tempatnya masing-masing ya nah seperti ini ya guys nah itu kan jadi mudah mau disolder juga bisa kalau mau disolder seperti ini satu contohnya ya kita potong lagi seperti ini nah seperti itu ya tinggal mau disolder seperti ini ya great nah seperti ini tinggal mau disolder tapi kita gunakan kabel lain dulu lain dulu namanya kita mau menyambungnya ya juga saya warnanya kabel apa aja ya pokoknya adanya biru ya kasih biru nggak apa-apa tapi nanti di ujung sana ini dikasih yang ini seperti ini ya mau disolder seperti ini nah dikat seperti ini ya nanti disolder kalau mau disolder lah kalau mau disambung aja nggak disolder nanti setelah disolder kasih isolasi bakar seperti ini ya biar rapi ya great ini ya kan ada kurangnya kecil dan besar masing-masing kita sambung seperti ini ini nggak disolder mamanya ya Nah seperti ini kita ikatnya seperti ini ya kita potong secukupnya seperti ini kemudian kita potong secukupnya seperti ini kemudian kita masukkan nah setelah itu kita bakar ya pakai korek ya seperti ini ya nah seperti ini ya great nah seperti itu nanti ketat rapi ya ini untuk di ujung sana nanti ya nanti sesuaikan ukuran kabelnya seperti itu seberapa gitu ya nah setelah udah ini ini satu contoh ya seperti itu ya great nanti disambung di sana ya contohnya seperti itu nanti dipakar yang ketat ya jadi nanti pada saat di ujung disini temen-temen nggak saya bingung ya ini kabel mana Oh ini untuk metral ini untuk send ini untuk apa gitu setelah itu nanti kita sambung dengan ini jadi nggak susah-susah nyari warna kabelnya yang buat sen mana ya buat lampu mana klakson mana seperti itu ya great nah setelah udah rapi kita sambungkan lagi kesini ini contohnya ini tadi ya disambung setelah disambung semuanya udah kelar semuanya ya udah disambung semuanya ini urut-urutannya semuanya kemana-mana gitu ya kita solasi cara menyolasinya seperti ini bret ya jadi nggak langsung semuanya ya great kita solasi dulu mamanya disini seperti ini biar rapi nah seperti ini kemarin sini lagi seperti ini ya great seperti itu ya terus solasi semua sini solasi nanti jalurnya kemana-kemana udah disambung dengan kabel potongan dari yang orinya ya seperti itu di ujungnya ya setelah udah rapi kita bungkus terus seperti itu ya caranya berarti ya kemudian cara mengetesnya nyambung atau tidaknya nanti gunakan adaptor bisa ya seperti ini ya get bread adaptor seperti ini bisa untuk mengecek jalurnya ada yang putus atau enggak atau juga dengan AVO kalau temen-temen punya AVO kalau nggak punya aku pakai seperti ini ya caranya ini ada min plus ya di sini kan ada min plus kita taruh yang min di sini nanti plusnya kita masukkan ke sini ini plusnya masukkan kabel yang mau dicari keuntamanya kabel contoh warna kita mau nyari jalur oranye mamanya ya ini ya kita gunakan apa ya mamanya kabel seperti ini ya ini contoh aja ya teman-teman ya seperti ini boleh dengan jarum atau kabel ya kita cari ini oranye ya kalau mamanya ini warna oranye ini kabel sen ya seperti ini ya kita cari orang dimana disini tancapkan sini nah terus kita cari pemanya disini ya nyambung atau enggak seperti itu ya kita kasih positif dulu ya seperti ini ya tadi minyak disini ya untuk lampu ini minyak disini kemudian kita colokan ke warna yang orang yang kita cari kabinnya ya putus atau enggak seperti di bed mana ya ini orang coba di sini ada garisnya ya kalau ini nggak ada ya kita cari warna orangnya disini seperti ini ya ini ada warna orangnya kita tunjuk saja kita cari warna orangnya kita cari warna disini orangnya disini nyampe nggak disini ini nggak nyampe kita cari kabel orangnya kita cari putusnya dimana disini ketunjuk kebunjuk 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 nah jalur nanti cara mencarinya ya bet gunakan tes pen seperti ini dan kemudian cara melepas semuanya melepas soket ya teman-teman melepas ini nah seperti ini bisa di ini ya di sana kan ada pengaitnya ya beratnya seperti itu ya tinggal dicongket seperti ini ya ini dimasukkan tancapkan nah seperti ini ya nah ini kelepas ya ini kan ada pengaitnya ya berat nah seperti ini ya nah ini ini ada pengait tuh ini ditekan kesana ya berat kemudian ditarik ya sama soket seperti ini juga sama ya berat ini ini juga sama ini ditekan kesana nah seperti itu ini dimasukkan kesana bed seperti ini nah seperti ini ini juga ada pengaitnya dan ada juga yang pengaitnya disini ini tinggal disengket kesini ya dihitung tinggal teman-teman teliti dimana ini pengaitnya disini atau disini seperti itu ya brett cara merangkai kabel bodi ya bila teman-teman ada yang punya kabel bodi yang udah caka-cakan seperti itu cara menyambungnya ya jadi ambil potongan yang orinya sekitar berapa senti nanti disambungnya ini di ujungnya disini warnanya ya yang orinya yang kalau kesininya bebas warna apa aja ya jadi nanti teman-teman enggak pusing enggak pusing nyari-nyari warna tabel yang aslinya mana ya jalur untuk ini mana Oke seperti itu ya ya teman-teman semoga video ini membantu ya buat teman-teman yang menanyakan bagaimana cara merangkai apa namanya merangkai kabel bodi yang sudah hancur ya seperti itu ya jadi menyesuaikan warna orinya nanti di ujungnya nih itu di ujung sini tetap warna ori tapi didalamnya tidak ori update warnanya bebas kadang-kadang kan nyari yang sesuai kabel orinya kan susah juga ya bret jadi ambil potongannya aja seberapa senti nanti biar untuk tanda aja seperti itu ya berwarna orinya ini jalurnya yang mana seperti itu ya oke seperti itu ya bersemoga video ini membantu ya berb atau pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya alat-alatnya teman-teman bisa gunakan seperti ini ya untuk melupas kabel bisa solasi bakar seperti ini ada yang kecil ada yang besar di toko elektronik banyak ini yang besar ya ini seperti ini ya yang besar jadi nanti biar kabelnya rapi ya bret kalau enggak ada pakai solasi juga enggak bapak ya kadang malah pakai plastik ya plastik biasa di dupet-dupet gitu ya yang penting nggak konslet ya begitu ya terima kasih telah menyaksikan ya semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu dapat menginspirasi teman-teman ya yang lagi belajar-belajar merangkai kabel khusus untuk pemula ya bret kalau profesional sih enggak ditanya lagi yang enggak perlu apa istilahnya diajarin lagi ya oke mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan di para pemirsa semuanya ya sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan tutorial berikutnya ya bret ada unboxing dan juga tutorial dalam sepeda motor selamat menikmati